Jumpa lagi dengan Garasi Cerita Bersama Rumah Baca. Kali ini kita akan bahas buku The Joy of Not Working karya Ernie J. Selinski. Ada satu premis yang mendobrak dari buku ini mengatakan bahwa moralitas bekerja adalah moralitas Buddha. Betulkah begitu? Jadi bagi Anda yang bekerja mati-matian, sebagai seorang murkahholik, hati-hati karena Anda bisa terjebak dalam mentalitas Buddha. Baiklah, sebelum memulai membahas buku ini saya akan coba flashback refleksi diri saya sendiri. Jadi sekarang usia saya bisa dikatakan sudah cukup tua dengan usia 56 tahun. Nah, flashback 6 tahun yang lalu ketika usia 50 saya memberikan hadiah pada diri saya sendiri, hadiah ulang tahun adalah dengan tidak lagi bekerja kantoran atau istilah zaman sekarang, tidak lagi bekerja 9 to 5. Jadi saya mulai mengurangi aktivitas bekerja dengan bekerja sebagai freelancer. Dengan kondisi seperti itu, saya punya prinsip bahwa saya tidak mau tua di jalan, mati di perantauan. Mungkin usia 50 bisa dikatakan terlambat, karena yang lebih baik adalah sejak muda kita punya keberanian untuk menemukan kesenangan-kesenangan dalam diri kita dan menemukan kebahagiaan tanpa harus terjebak dalam rutinasi kerja. Tapi saya melihat bahwa ada teman-teman saya yang di atas 50 bahkan 60 masih bekerja di kantoran dan masih mengejar karir, meskipun sebenarnya secara materi cukup. Cuma saya tidak tahu apa yang meletar belakang misi tersebut. Buku ini menarik karena buku ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh PPM, di mana kita tahu bahwa PPM adalah sebuah lembaga yang banyak memberikan pelatihan, penelitian, atau konsultasi di bidang bisnis, manajemen, dan karir. Tapi buku ini menawarkan hal yang sebaliknya, di mana kita perlu waktu untuk berpikir bahwa sebenarnya kita harus menemukan kebahagiaan. Paradok dari buku ini mungkin sama dengan buku yang pernah saya tulis, Mabuk dolar di kapal persiar tahun 2010. Buku ini bagi sementara orang mungkin melihatnya sebagai buku pandan untuk mencari dolar sehingga kita bisa mabuk di kapal persiar. Tapi justru menawarkan sebaiknya. Buku ini justru menawarkan bagaimana seorang berani berhenti bekerja ketika bergelimang dolar dan mulai bekerja di jarak meskipun harus mulai dari nol lagi. Buku ini diterbagi dalam 12 bab ada sekitar lebih dari 350 halaman dan barangkali di antara 12 bab itu di antara 12 bab itu polanya adalah disitu ada tema, ada cerita, lalu ada latihan, dan sebagainya ada kesimpulan. Meskipun Ernie sejak awal mengatakan bahwa buku ini tidak ditulis secara seperti buku panduan terstruktur gitu ya, tapi lebih cahir sehingga Anda bisa mulai dari depan atau dari tengah atau bahkan dari belakang. Sesuai dengan waktu yang Anda miliki untuk membaca dan menyelesapi buku ini. Nah beberapa tema yang bisa kita diskusikan, yang pertama adalah tentang life is relay, bahwa ternyata hidup itu bisa kita nikmati dengan suasana santai, dengan menyenangkan. Kita bisa menikmati hidup dengan waktu luang yang tersedia luas. Tapi yang menjadi persoalan adalah mindset. Jadi bagaimana kita mempunyai mindset soal hidup, bahwa hidup itu santai. Tidak sekali lagi, tidak sekali-kali terjebak pada rutinitas bekerja yang menjebak kita. Tapi harap ditarat bahwa yang disebut santai di sini bukan nganggur, dalam arti tidak bekerja sama sekali. Tetapi yang disebut bekerja adalah kita menemukan kesenangan-senangan dalam bekerja dan tidak harus berkantor 9 to 5, tapi kita menemukan kebahagiaan dengan apa yang kita senangi dan kita bisa memenuhi basic need. Nah yang kedua adalah tentang perspektif baru atau pola baru dari mindset tadi. Bahwa kita setiap hari atau sejak kecil kita terjebak pada sistem struktur yang telah ada. Jadi ketika sejak kecil kita harus sekolah, sekolah kemudian di, ada keharusan untuk bekerja di kantor atau di pabrik, kemudian mengejar karir, mendapatkan materi, berkeluarga dan sebagainya. Dan kemudian kita lupa bahwa sebenarnya kita punya tujuan sendiri, punya purpose, dan itu tergadekan untuk mengejar sesuatu yang di luar kesenangan kita. Jadi mindset pola pikir, struktur pola baru itu harus ada dalam kepala kita. Kalau boleh saya analogikan bahwa seperti orang, ketika berada di perguruan tinggi, maka ada jenjang S1, S2, dan S3. Perbedaannya adalah ketika orang mendapatkan gelar untuk sarjana S1, maka sebenarnya pola pikirnya adalah dia membuktikan hipotesa dengan teorinya orang lain. Kemudian S2, ada teori, ada hipotesa, atau ada masalah, kemudian kita meninjolnya dari dua teorinya orang lain. Jadi kita membandingkan. Nah, pada level yang ketiga, pada gelar doktor, maka kita diharuskan punya pola pikir baru. Jadi ketika ada permasalahan, atau hipotesa, kita tidak lagi menggunakan teorinya orang, teori 1 dan 2, tapi kita justru mengeluarkan teori yang ketiga, membantah teori 1 dan 2. Itu artinya bahwa kita terbiasa dengan pola pikir yang baru. Nah, kemudian ini yang tema yang ketiga ini yang tadi saya sebut pada di pengantar, bahwa moralitas pekerja itu sama dengan moralitas Buddha. Ini terjadi di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, dan sebagainya, Singapura. Di Jepang, bahkan ada penyakit baru yang disebut karoshi. Karoshi adalah penyakit yang mati berdadak gara-gara workaholic. Jadi tiba-tiba serangan jantung, apa gitu ya. Nah, ada satu lagi fenomena bunuh diri, namanya Karo Di Sitsu. Itu adalah bunuh diri karena tidak mampu perform dalam bekerja. Jadi dia malu kalau tidak bisa bekerja. Malu di depan bosnya, malu di depan keluarga, dan sebagainya. Ini fenomena yang mengkhawatirkan. Dan kita tahu bahwa setiap negara punya target yang namanya GNP, Gross National Product. Jadi ada akumulasi dari barang dan jasa dalam sebuah negara dalam satu tahun. Nah, setiap tahun sebuah negara selalu berlumah lama untuk meningkatkan GNP. Ini adalah satu jebakan umum dan setiap orang akan mengejar sesuatu yang berada di atas jangkauannya disendiri. Nah, yang berikutnya adalah ketika bekerja, kadang kita melupakan yang namanya kesehatan. Padahal kesehatan adalah sebuah kenikmatan. Kalau dalam agama Islam, kita selalu bersyukur bahwa kita diberi nikmat yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat. Kesehatan selalu kita lupakan karena kita workaholic, bekerja tidak hanya 9 to 5, kadang 9 to 9 atau 9 to 11. Jadi sampai malam, tiap hari, bahkan banyak sekali anak-anak, bahkan ada orang mati, tadi disebutkan di Jepang, meninggal karena terlalu bekerja keras. ada pelitian tentang tikus ya. Jadi ada tikus diberi 6 lorong, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di antara 6 itu ada 1 lorong yang diberi makanan. Jadi katakanlah ada lorong nomor 3. Nah, tikus akan mencari pola di mana ada makanan dan ketika dia ketemu ada makanan di lorong ketiga, maka dia akan selalu ke situ. Dan pada suatu ketika, ketika kita ambil makanan di lorong ketiga, tikus masih akan lewat situ karena dalam kepalanya makanannya ada di situ. Tapi ketika beberapa hari tidak ada makanan di lorong ketiga, maka dia akan mencari di lorong yang lain. Tetapi anehnya, justru manusia tidak punya berpikir seperti itu. Ketika orang terjebak pada satu pekerjaan di mana satu pekerjaan adalah lorong yang dia pilih dan di situ tidak ada kebahagiaan. Anehnya manusia sampai di akhir hayat dia tidak berani keluar dari pekerjaan dan dia tidak menemukan kebahagiaan yang dia cari. Tadi dikatakan bahwa orang disebut bekerja atau berkompetensi ketika dia mampu bekerja keras dan perusahaan mencapai efisiensi. Ada satu cerita menarik, ada seorang konsultan di perusahaan Ford. Dia menemukan semua orang bekerja keras dan dia menemukan ada satu orang yang berapa kali si konsultan dia melihat dia selalu ada satu orang yang duduk dan kakinya ditaruh di atas meja. Dan dia lapor pada Henry Ford. Pak Henry Ford saya sudah menyampaikan laporan dan saya menemukan satu orang dan saya melihat orang ini malas ini harus dipecat ini. Kemudian Henry Ford menjawab saya ingin mengatakan bahwa orang yang disebut anda malas dan suka menaruh kakinya di atas meja dia sedang bersantai dan menemukan kreativitas dan kreativitas itu mampu memberikan efisiensi bagi perusahaan. The moral story adalah bahwa kadang-kadang kita melupakan kreativitas atau pola-pola baru tadi karena rutinitas menjebak mematikan kreativitas. Kemudian tema yang lain adalah tentang ketika kita memilih punya keberanian untuk memilih untuk tidak bekerja maka sebenarnya itu waktu yang sangat istimewa waktu yang sangat luar biasa bagi kita untuk menemukan diri kita sendiri berrefleksi siapa kita kita bisa menemukan apa purpose kita apa kesenangan-kesenangan kita dan kemudian kita bekerja sesuai dengan apa yang kita cintai dan kita senangi. Saya menjadi ingat dengan pendekatan Ikigai jadi Ikigai itu ada empat perspektif dimana ketika keempat-empatnya kita mampu memberikan kesimbangan kita menjadi manusia sempurna. Jadi yang pertama adalah soal what you are good at jadi Anda bagus atau berkompeten di bidang apa lalu what the world need apa yang dunia butuhkan jadi ketika kita punya kompetensi kemudian dunia membutuhkan klop jadi kita bekerja sesuai dengan kebutuhan tapi juga kita bisa melihat bahwa apakah dunia yang apa kebutuhan dunia itu memberikan bayaran yang sesuai perspektif yang lain adalah tentang what you can pay for jadi Anda bisa dibayar seberapa banyak kemudian yang perspektif yang lain tentang what you love jadi apa yang Anda cintai jadi kompetensi versus apa yang diminati dunia dan berapa bayarannya dan apa yang kita cintai jadi keempat-keempatnya itu menjadi keseimbangan yang membuat kita bahagia saya kira Anda bisa belajar tentang iggai dan juga bisa merenungkan tentang apakah betul bahwa apa yang sudah kita lalui mungkin dari sisa umur kita dengan bekerja itu sudah sesuai dengan yang kita cintai kita inginkan kurbus kita sebelum menutup saya ingin menyantikan sebuah lagu yang digubah oleh Sujiwo Tejo dengan syair yang ditulis oleh Raden Mas Kartono Raden Mas Kartono adalah kakak dari Raden Teng Kartini kira-kira lagunya seperti ini sukih tanpa bondo di doyo tanpa aci terimah mawi pasrah sepi pamrih lebih aci langeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng kira-kira artinya bahwa kita sebenarnya bisa kaya kaya dalam arti bukan materi karena kita bisa kaya tanpa harta kita bisa sakti tanpa senjata atau jimat dan kita bisa maju terus pantang mundur dan kita takut karena kita tidak punya pemerhatan apa-apa kemudian hidup kita menjadi langgeng tidak ada susah yang terlalu tidak ada senang yang terlalu dan ketika kita meninggal kita meninggalkan nama yang harum demikian bahasan buku tentang The Joy of Networking semoga menginspirasi kita terima kasih semoga kita jumpa lagi di buku-buku bergisilanya di Garasi Cerita bersama Rumah Baca Terima kasih